Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di masyarakat nanti pertama kita bahas tentang gastroenterohepato dulu ya pertama kita rewind sebentar ke anatomi kenapa anatomi ini penting karena nanti dia akan memberikan gambaran klinis yang berbeda-beda seperti itu ya tergantung lokasi perdarahannya jadi bisa dilihat disini teman-teman ya arteri mesenterika ini cabangnya dari aorta abdominal teman-teman ya kenapa ini penting ya kalau teman-teman ingat dulu saya pernah ngasih tau ada namanya kasus diseksi aorta teman-teman ya nah kasus diseksi aorta itu bila bisa terjadi di seluruh aorta ya tergantung otaknya dimana gak tau seperti itu dia bisa terjadi dimana aja nah andaikan dia ada terjadinya di aorta abdominal terus dia menutup aliran darah di abdomen seperti itu ya nah bisa di kira-kira lah ya dia akan memberikan manifestasi klinis apa ya dia pasti akan memberikan manifestasi klinis nekrosis di saluran cerna seperti itu ya oke itulah kenapa kita pentingnya anatomi seperti itu karena gangguan-gangguan di perdarahan pun juga bisa memberikan keluhan di saluran cerna ternyata teman-teman ya seperti itu oke lalu disini ada lalu kalau ulkus sekarang ada ulkus peptik di gaster seperti itu ya nah di gaster ini dia ada perdarahan dari arteri juga teman-teman ya dia ada perdarahan dari left gastric artery left gastro epiglotic artery seperti itu ya dan juga ada percabangan dari arteri dari abdominal seperti itu dia percabangan juga dari arteri abdominal kalau ada ulkus gaster sekarang ya kira-kira bisa gak HB-nya turun cepat seperti itu ya tentu saja bisa teman-teman ya tinggal pertanyaannya sedalam apa ulkusnya sekarang seperti itu ya jadi kalau misalnya ada pasien dengan ulkus gaster tipe HB-nya rendah jangan-jangan ini kena arteri seperti itu ya jadi ada banyak hidup penyakitnya berikutnya vena sekarang ya vena-nya nah vena-nya ini dia akan masuk berkumpul jadi satu menjadi vena porta hepatica ya ini vena porta hepatica jadi semua vena-vena ini akan menjadi vena porta hepatica nah vena-vena inilah nanti jadi jalur penyebaran dari amuba biasanya teman-teman ya dia bisa ikut hematogen ke arah hepar jadi amuba di kolon sepertinya di saroncerna dia bisa ikut naik ke hepar jadilah abses hepar nanti teman-teman ya seperti itu oke mungkin itu aja untuk yang perlu diketahkan dari anatomi jadi jangan dipikirkan bahwa oh anatomi di berdarahan di ceroncerna saluran ini itu gak terlalu penting ternyata itu penting teman-temannya itulah jadi memegang dari beberapa penyakit seperti itu oke nah ini juga menjelaskan ini kenapa ada orang yang peptic ulcer tapi dia hb-nya gak turun cepat tapi kenapa ada orang yang hb-nya turun cepat seperti itu ya kalau yang hb-nya turun cepat biasanya itu karena ada kena di arteri-arterinya teman-temannya dia lukanya kulkusnya pas kena di arteri tapi kalau dia kulkusnya kena di vena di vena gastric ven ini dia mungkin hb-nya gak turun terlalu banyak seperti itu dia cuma ada keluhan nyeri oke ada yang kita nyanyakan sampai sini gak ada oke kalau gak ada kita masuk ke penyakit pertama ya penyakit reflux esofageal ya atau namanya GERD seperti itu oke ya kenapa GERD ini bisa terjadi intinya ya intinya cuma satu ya di antara esofagus sama gaster teman-teman ya itu dia gak ada katuk yang anatomis seperti itu yang dia punya katuk anatomis dimana dia punya hanya di pilarusnya seperti itu ya hipertrofik yang penyakit hipertrofik ini dia memang karena ada disitu ada ada katuknya serantomis jadi dia memang susah untuk reflux dari di dunum ke sini tapi dari gaster ke esofagus ini dia katuknya sifatnya anatomis saja teman-teman ya dia sifatnya anatomis saja bukan eh fungsional saja bukan anatomis seperti itu ya dia sifatnya hanya fungsional saja itulah kenapa ini bisa dengan mudah sekali dia naik seperti itu isinya oke dia bisa ada banyak penyebabnya teman-teman ya ada yang primary ada yang secondary seperti itu kalau yang primary bisa karena ada peningkatan abdominal pressure ya terus dia jadi naik seperti itu bisa juga bisa juga karena food atau drugs sebenarnya food atau drugs ini akan apa? akan melemahkan sphincter dari esofagusnya ini di bagian bawah seperti itu ya ujung-ujungnya apa? ujung-ujungnya nanti dia bisa naik seperti itu ya nah nanti saat dia naik karena ini asam teman-teman karena ini bahannya asam dia masih tahan kalau asam ini di lambung karena lambung punya lapisan mukus dan dia sel-selnya kolumnar seperti itu ya tapi kalau di esofagus sel-selnya kan bukan kolumnar lagi teman-teman skuamos dia dan dia gak ada lapisan penahanan asam inilah yang bikin dia nanti ngerasa heartburn seperti itu ya lalu ada yang bikin nanti dia bikin striktur di apa itu namanya di luka di esofagusnya seperti itu ya bikin baret seperti itu ya bahkan dia bisa ada regurgitasi teman-teman dia bisa masuk aspirasi ke laring seperti itu ini yang bikin dia jadi batu-batu juga jadi itulah kenapa dia bisa bikin asam lambung itu naik nah sekarang diagnosisnya gimana ya diagnosisnya dari klinis aja sudah cukup teman-teman ya berupa sensasi apa sensasi heartburn terbakar ya atau regurgitasi yang mengganggu istilahnya yang bisa batu-batu seperti itu nah kita konfirmasinya dari apa kita konfirmasinya coba dengan uji coba terapi PPI jadi kalau kamu ragu ini GERD atau bukan coba kamu kasih PPI dulu deh kamu kasih PPI dosis ganda bisa boleh juga dosis tunggal juga boleh selama 1-2 minggu seperti itu ya kalau dia beneran GERD dia akan membaik seperti itu ya dia akan membaik tapi kalau dia bukan GERD dia keluhannya akan menetap ya seperti itu nah untuk GERD ini kita boleh melakukan uji coba terapi PPI jadi kalau ada pasien datang dengan heartburn kita boleh langsung kasih PPI langsung kasih PPI itu boleh ya lalu pemirisan fisik pemirisan fisiknya sebenarnya enggak enggak apa tuh namanya enggak spesifik ke GERDnya ya pemirisan fisik ini lebih spesifik ke komplikasi-komplikasi dari GERDnya kita bisa lakukan endoskopi atau biopsi dan juga bisa melakukan pemantauan PH tapi jarang dipakai karena sebenarnya dengan uji coba PPI saja sudah cukup seperti itu ya ini paling dipakainya untuk educational purpose saja ini alur dia kongsisnya jadi kalau kita curiga GERD apa bukan kita evaluasi adakah tanda-tanda bahaya nanti tanda-tanda bahaya apa saja kita jelaskan di belakang apakah ada tanda bahaya dan lebih dari 40 tahun kalau misalnya kalau misalnya dia tidak kamu langsung aja terapi inisial PPI seperti itu terus kalau misalnya dia ada tanda bahaya 40 tahun kita investigasi lanjutannya paling sering kita lakukan tes HP lori ini paling seringnya seperti itu karena masih di Indonesia masih ada ya HP lori ya masih banyak bahkan terus juga kalau misalnya PPI kita tes PPI ini gak perbaikan kita lakukan investigasi seperti itu ya tapi kalau misalnya dia membaik ya sudah hentikan terapi ya nanti kalau kambo lagi ya sudah ulangi terapi lagi ya seperti itu nah ini akibat dari komplikasinya teman-temannya dia bisa esofagitis bahkan bisa barat esofagus ya kalau esofagitis dia ditegakkan dari endoskopi teman-temannya terapinya inisial PPI 2x sehari selama 6-8 minggu setelah itu dilanjutkan dengan half dose atau pemeliharaan tapi kalau misalnya dia bikin barat nah ini baru yang kita harus curiga ya jangan-jangan baratnya ini sudah bikin jadi metaplasia seperti itu ya jangan-jangan dia sudah bikin keganasan seperti itu terapinya tetap kita PPI second dose dan juga bisanya kita lakukan biopsia kalau barat esofagus ini komplikasinya ya dari GERD ada yang ditanyakan dari GERD nggak ada kalau nggak ada kita masuk ke dispepsia ya keluhan sejuta umat dispepsia kadang dipakai jadi buat bohongan seperti itu ya buat minta surat cakit jadi kalau dispepsia sebenarnya dispepsia ini orangnya yang bisa kerja teman-teman ya jadi kalau banyak di klinik minta banyak orang surat cakit surat cakit seperti itu sebenarnya orangnya bisa kerja untuk dispepsia ya tergantung kebijakan klinik kalian nanti gimana nah klasifikasinya yang dibedakan menjadi dua yaitu organik sama fungsional ya kalau misalnya organik memang ada kelainan tapi kalau fungsional dia nggak ada kelainan seperti itu ya jadi temukan tidak ada penyebab organiknya seperti itu kejelakasnya sama bukan sama mirip-mirip yaitu ada nyeri epikastrium ya dan ada rasa terbakar di epikastrium dan sensasi cepat kenyang atau tidak menapsu makan intinya ya rambungnya yang terasa penuh seperti itu nah sama kayak tadi teman-teman ya kalau dia ada alarm feature atau tanda alarm tanda bahaya itu wajib kita rujuk teman-teman ya intinya seperti itu oke lalu ada yang ingin tanyakan dispepsia dispepsia itu pokoknya keluhan rasa keluhan yang nggak nyaman di perut ya seperti itu oke kalau nggak ada kita masuk ke salah satu penyebab dispepsia yang organik teman-teman ya yaitu adanya ulcus pepticum seperti itu nah ulcus pepticum ini memang organik kelainannya ya karena dia ada kelainan organik seperti itu dia ada kelainan di gasternya ya atau di lambung atau di dunum-dumnya jadi ulcus pepticum ini ada defek pada mukosa lambung sebetulnya dari anamnesisnya ini penting teman-teman ya lambung atau dunum ini penting kita membedakannya kalau dia ada di gaster atau di lambung dia keluhannya akan memberat saat makan seperti itu ya jadi saat dia makan saat itu juga dia akan memberat karena makanannya masuk mengiritasi si lukanya ini seperti itu ya tapi kalau di dunum dia akan memberatnya 20-30 menit setelah makannya karena apa? karena disini ada sphincter anatomisnya jadi makanannya terkumpul dulu disini dia terkumpul dulu nanti setelah 20-30 menit baru makanannya itu turun ke dunum nah saat turunnya dia turun ke dunum inilah dia melihat masakan sakit ya seperti itu biasanya orangnya ada faktor resiko nih yaitu pemakaian NSAID yang terlalu lama atau ada infeksi hapilori seperti itu ya gejala klinisnya itu ya nyari epigastrik gejala klinis dispepsia lainnya lah ya seperti itu nah dia ada gejala anemia biasanya ya nah anemia ini sesuai tadi yang saya jelaskan kalau dia kena arteri dia cepat sekali jadi anemia ya tapi kalau dia cuma kena vena mungkin dia baru lama baru kena anemia dan yang pasti dia ada hematimesis melena ya dia bisa muntah darah bisa karena bisa BAB nya warna seperti aspal ya seperti itu melena tuh dia BAB nya warna seperti aspal karena darahnya teroksidasi ya oke ini tadi bedanya ya gastric cursor dia nyarinya bukan setelah makan saat makan sebetulnya bahkan setelah makan juga masih termasuk seperti itu kalau dodonal dia bukan nyarinya berkurang setelah makan tapi salah dia nyerinya 30 menit 20-30 menit setelah makan bukan nyeri berkurang setelah makan enggak ya infeksi hapilori biasanya kalau gastric cursor dia 70% karena hapilori kalau dodonal ulcer dia 90% karena hapilori biasanya ya tapi belum tentu penyebabnya hapilori kalau misalnya gastric cursor dia juga bisa disebutkan oleh NSAID tapi kalau dodonal ulcer NSAID jarang sampai bikin situ ya kalau enggak hapilori biasanya karena ada sindrom-sindrom biasanya ya nah ini alarm sign teman-teman ya alarm sign ini penting karena apa? karena setiap pasien dispepsia kamu harus cari alarm sign-nya yang pertama A anemia seperti itu ya berikutnya ada perdarahan hematemesis melena seperti itu ya lalu muntah terus-menerus yang enggak membaik ya muntah terus-menerus ini kapan muntah terus-menerus seperti itu ya kadang pasien cuma ngaku nih udah kalau di rumah muntah-muntah terus seperti itu ya tapi aneh di tempat kita enggak muntah-muntah terus gitu ya bahkan dia masih bisa main HP seperti itu jangan-jangan muntah terus-menerusnya ini fiktif seperti itu ya karena kalau orang muntah terus-menerus dia pasti muntah juga di meja kamu seperti itu ya saya pernah nih dapat pasiennya ya dia nyelitain keluarnya aja enggak bisa seperti itu dia muntah-muntah terus eh pas dia keluar ruangan muntah beneran seperti itu ya nah itu baru disebut muntah terus-menerus tapi kalau dia berobat ke kamu ngomongnya ini muntah terus-menerus dok di rumah seperti itu ya tapi di tempat kamu dia masih bisa main HP masih bisa ini masih bisa itu kenapa dia muntahnya hilang sekarang ya gitu jangan-jangan dia keluhannya fungsional bukan organik seperti itu ya jadi hati-hati dengan kata muntah terus-menerus pengakuan pasiennya kamu harus bener-bener use common sense kamu lah ya dia ini orangnya muntah terus-menerus apa enggak penurunan badan lebih dari 10% tanpa sebabnya jelas ya jadi rasanya kayak makin kurus lalu disfagia memberat dia makan gak bisa makan seperti itu disfagia memberat odinofagia ya dia makan gak bisa makan ketiga riwayat keganasan lambung atau dodenum pada keluarga ya seperti itu jadi kalau keluarganya ada riwayat keganasan itu sudah masuk alarm sign nah berikutnya riwayat keganasan esofagus riwayat urkus peptikun yang sebelumnya terdokumentasi artinya apa yang artinya dia sudah punya foto dari endoskopinya seperti itu atau dia pernah diendoskopi oleh spesialis yang ketiga yang berikutnya terabah massa intraabdomen dan ada limfaginopati ya ada salah satu aja ya ini wajib kamu rujuk kemana ke penyakit dalam untuk dilakukan endoskopi ya seperti itu berikutnya kalau dia hapilori ya kalau kita curiga hapilori kita bisa makan pemirsa sederhana ya namanya urea bread test ya seperti itu ini di puskesmas gak ada teman-temannya ada di rumah sakit ya jadi urea bread test ini dari pasien suruh masuk tiuk ke kantong nanti kantongnya di cek di mesin ada urea apa enggak seperti itu ya nah kenapa bisa ada urea kalau ada hapilori karena hapilori dia memproduksi urea seperti itu jadi kalau saat itu pasien ureanya positif kemungkinan ada hapilori disitu oke nah sekarang gimana kalau dia karena hapilori seperti itu ya gimana pengobatannya nah kalau ada hapilori karena namanya juga bakteri teman-temannya kita kasihnya bakteri ini kamu apalin aja dosisnya ya ini dosisnya sama terus pertama kita bisa pakai PPI ya gak harus Rabeprazole gak harus yang penting PPI ya seperti itu ya yang penting PPI yang ada di tempat kalian dosisnya berapa yang wajarnya tiap 12 jam terus amoxicillin 1 gram tiap 12 jam plus kalitromisin 500 gram tiap 12 jam ya nanti kalau misalnya gak mempak kalau ini gak ada bisa pakai lini yang satu lagi yaitu bisa pakai PPI apapun teman-teman ya PPI apapun tiap 12 jam terus amoxicillin juga tiap 12 jam juga sama kayak tadi ya bedanya ini PPI-nya apapun seperti itu ya jadi gak harus sampai berapa selajar yang penting PPI apapun yang ada di tempat kalian nah sekarang gimana dong kalau amoxicillin yang kalitromisin gak ada seperti itu ya kalau misalnya gak ada kita bisa pakai lini kedua ya lini kedua kita pakai bismut seperti itu bismutnya sekian tiap 6 jam plus metro plus tetra ya seperti itu jadi kalau gak ada amox intinya kalau gak ada amox kita pakai 4 antibiotik ya bismut metro eh 3 antibiotik sorry bismut metro tetrasiglin ya atau artinya 4 obat jadi PPI bismut metro tetra tapi kalau misalnya gak ada bismut nih dia gak ada bismut ya mau gak mau kita cuma ada 2 pilihan ya pakai yang ini atau pakai yang ini seperti itu pakainya levo plus amox plus PPI atau pakai amox plus klarito ya seperti itu jadi intinya kalau kamu lihat soal UKMPD terus ada bismutnya nih eh bismutnya cuma disertai 1 antibiotik ya berarti itu kemungkinan jawabannya salah teman-teman ya karena yang pakai bismut harus ada 4 obat yaitu PPI bismut metro tetra ya seperti itu kalau ada amox dia cuma 3 obat aja ya PPI amox klarito atau PPI amox levo ya seperti itu jadi kamu bisa eksklusi dari pilihan nanti di soal ya ada yang bingung dari ini ya ini di UKMPD sering banget ditukar-tukar teman-teman ya sering banget ditukar-tukar seperti itu jadi intinya pokoknya itu aja kalau ada ketemu bismut dia harus 4 obat saya ingin tanyakan nggak ada kalau nggak ada sekarang gimana kalau dia dispepsinya hanya fungsional saja seperti itu ya kalau dispepsinya hanya fungsional saja ya kita kasihnya PPI saja teman-teman ya nggak usah dikasih yang lain-lain dan edukasi ya bahwa keadaannya tidak bahaya seperti itu ya dan dia bisa kerja dia masih bisa kerja seperti itu nggak perlu surat sakit teman-teman ya karena ini sering banget jadi bahan alasan orang itu minta surat sakit diberikan prokinetik boleh ya tapi diberikan antidepressant kayaknya belum perlu teman-teman ya kalau dia pakai PPI saja biasanya sudah membaik seperti itu tapi kalau dia sudah sampai kamu yakin ini dispepsia benar-benar yang benar-benar fungsional seperti itu ya boleh diberikan antidepressant amitidilin ini tapi ini kalau kamu beneran yakin ya yakin beneran bahwa dia memang fungsional bukan karena pura-pura ada yang ingin tanyakan sampai sini nggak ada penulisan penunjangnya tetap esofagogastrodotus doskopia ini guru standarnya seperti itu ini indikasinya boleh dilakukan EGD kalau dia ada ulkus teman-teman atau ada apapun yang ada alarm simptom seperti itu ada ulkus ada massa itu indikasinya untuk yang diulkus pepikum tadi jentikan semua NSAID benar-benar nggak boleh pakai NSAID dok kalau misalnya dia pakai NSAID yang selektif gimana pakai yang cox2 selektif tetap nggak boleh teman-teman tapi kalau jawab UKMEPD ya boleh kamu jawab itu karena UKMEPD sesuai teori tapi kalau dikenyataannya jangan dikasih teman-teman ya jangan dikasih NSAID apapun kalau kediatan sakit pakai paracetamol aja ya karena apa karena NSAID yang selektif tadi yang di belakangnya cox-cox itu kalau dikomsi terlalu banyak tetap selektifitasnya hilang ya seperti itu jadi paling aman kalau dia sudah ada ulkus pepikum kalau dia rasa sakit kamu kasih paracetamol saja ya atau kamu kasih obat-obatan yang golongan opioid sekarang gimana kalau untuk ulkus yang bukan karena NSAID atau bukan karena hapilori seperti itu ya jangan-jangan memang karena dia asam lambungnya yang terlalu tinggi seperti itu ya kita kasih PPI dengan antasida boleh jangan lupa dikasih sukralfat teman-teman ya sukralfat ini penting karena apa? karena dia akan melindungi lukanya si ulkus tadi seperti itu tapi sukralfat juga boleh diberikan ya juga boleh diberikan pada ulkus pepikum apapun ya karena sukralfat ini sifatnya mukoprotektan seperti itu ya jadi dia membentuk pelapisan di di lukanya biar lukanya enggak terkena asam lambung ya oke tapi ini kalau untuk panduan UKMPD seperti teori ini ya kalau panduan UKMPD oke ada yang ingin tanyakan sampai sini oke enggak ada kalau enggak ada kita masuk ke jenis-jenis patologi di esofagus teman-teman ya oke pertama bisa ada varisex esofagus di esofagus itu paling sering karena apa? karena ada varisex esofagus biasanya ya itu dilatasi vena submukosa di esofagus karena kelainan hepar biasanya nanti kita jelaskan di bawah ya nanti dia bikin hematemesis merena biasanya hematesis esofagus ini berikutnya ada malori waste syndrome yaitu laserasi longitudinal dari gastroesophageal junction ya biasanya karena apa? karena dari gertadi ya sering ditemukan pada pasien alkoholik dan pasien bulimia ya karena dia muntah-muntah terdiri terus berikutnya ada burthave syndrome teman-teman ya ini adalah ruptur esofagus transmural biasanya karena esofagus dia pada esofagus digital ya oke diakibatkan oleh usaha muntah yang hebat jadi dia maksai muntah yang hebat ya lalu berikutnya ada kanker esofagus kanker esofagus ini disebabkan oleh barat esofagus biasanya ya jadi barat esofagus itu bentuk-bentuk awal dari tikal bakal dari kanker seperti itu ini biasanya patologi esofagus yang keluar di UKMPD ya biasanya biasanya 4 ini biasanya ya oke ya ada yang ingin tanyakan dari 4 tadi oke kalau nggak ada kita masuk ke atresia esofagus ini kemarin sudah jelaskan di bedah tapi kita lebih dalam lagi aja ya oke jadi atresia esofagus ini ada banyak bentuknya teman-teman ya dia bentuknya ada banyak ya nggak cuma dia nggak ada lubang aja kalau yang tipe A dia bener-bener murni nggak ada lubang tapi dia nggak ada fistula apapun ya dia bener-bener murni tertutup seperti itu ya jadi kalau tipe B dia tertutup tapi ada lubang ke paru-paru seperti itu ya dari esofagusnya kalau tipe C dia esofagusnya tertutup tapi ada lubang lubangnya dari mana nah ini yang bahaya lubangnya dari gaster tembusnya ke paru-paru seperti itu ya ke rakeahnya ini yang bahaya ya berikutnya ada tipe D tipe D ini dia tertutup tapi ada lubang juga dari esofagus nembus ke trachea lalu nembus lagi ke gaster seperti itu ya nah kalau tipe E tipe E ini dia ada lubang tapi dia lubangnya menghubungkan trachea dengan esofagus tapi esofagusnya gak bolong ya seperti itu, eh gak bolong, gak tertutup dia normal tapi dia ada lubang saja yang menghubungkan antar trachea ini nah tipe yang berbahaya mana yang bikin pneumonia kira-kira teman-teman ya yang bisa bikin pneumonia aspirasi teman-teman ya itu pasti yang ada hubungan dengan paru-paru seperti itu ya nah yang paling sering itu yang bikin pneumonia aspirasi itu yang C ini ya, kenapa? karena dia asam lambungnya naik terus masuk ke paru-paru nanti dia paru-parunya terkena pneumonia aspirasi dari asam lambungnya ya seperti itu ini yang paling sering aja ya tapi gak bentuk kemungkinan yang lain untuk untuk kejadian seperti itu oke, ada yang ingin tanyakan dari tiga ini gejala klinisnya apa sekarang? gejala klinisnya dia salifanya berlebihan teman-teman ya jadi banyak berlebihan salifanya dia salifanya ngocor terus ya seperti itu apalagi dia sering tersedak saat minum asli ya yang itu perlu-perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut nah saat kamu pasang NGT saat kamu pasang NGT dia gak masuk lambung seperti itu ya dia gak masuk lambung bisa jadi dia king-king saja di esofagusnya bisa jadi dia king-king seperti ini seperti dia bisa jadi dia malah tambah masuknya ke paru-paru seperti itu kamu sudah yakin tekniknya benar tapi kok masuknya ke paru-paru terus seperti itu ya jangan-jangan dia ada fistula ya nah karena pemeriksaan penunjangnya apa sekarang yang harus dilakukan seperti itu ya nah karena ini dia bisa diketahui dari pemasangan NGT pemeriksaan penunjang yang terpaling bagus adalah radiologi dengan NGT teman-teman ya jadi NGT-nya pakai yang ada kontrasnya yang ada pita birunya seperti itu ya tinggal difoto aja jadi kamu pasang NGT aja kayak biasanya habis itu kamu fotoronsen ya seperti itu kalau NGT-nya coiling teman-teman ya berarti ada fistula ya seperti itu atau kalau NGT-nya masuk ke paru-paru seperti itu ya berarti dia ada fistula juga kalau dia coiling dia ada atresia kalau dia masuk ke paru-paru berarti dia ada fistula ya seperti itu aja mudah diagnosisnya oke kalau misalnya dia yang tadi yang tipe A teman-teman ya tanpa fistula yang tipe A ini dia tanpa fistula si lambungnya ini akan kempes seperti itu ya lambungnya ini akan kempes karena apa? karena dia nggak ada yang jalur masuknya jadi lambungnya nggak ada udara seperti itu ya yang B juga yang B ini kalau lambungnya nggak ada jalurnya dia lambungnya akan kempes seperti itu tapi kalau tipe C, tipe D, tipe E lambungnya tetap akan mengembang ya karena dia ada udara yang masuk bisa jadi dari sini bisa jadi dari sini pokoknya dia ada udara yang masuk seperti itu oke berikutnya nah yang C lesion sekarang ya yang C, yang tipe C tadi nah yang tipe C tadi itulah yang paling sering terkena pneumonia karena apa? karena dia asam lambungnya dengan mudahnya langsung naik ke paru-paru tadi ya oke berikutnya ya ada yang tanyakan tentang atres ya tata laksananya gimana dok? tata laksananya yang ini ya oke semua tata laksana obstruksi ingat teman-teman semua tata laksana obstruksi obstruksi seluruh cerna ya semua tata laksana obstruksi seluruh cerna pertama puasakan pasien ya puasakan yang kedua NGT dan kompresi yang ketiga antibiotik yang keempat IVF di cairan ya intinya semua pasien obstruksi harus dilakukan 4 ini ya berikutnya baru kita rujuk ke dokter spesialisnya ya ini tata laksana emergensi pada pasien yang obstruksi seluruh cerna ada yang ingin tanyakan teman-teman tidak ada kalau tidak ada kita lanjut ke yang akalasia ya akalasia ini mirip kayak fistula tapi beda kayak atresia tapi beda kalau akalasia ini jalurnya ada tapi sempit seperti itu ya dia ada jalurnya tapi sempit kenapa dia bisa jadi akalasia karena dia ada kegagalan relaksasi seperti itu ya karena tidak adanya plexus mesentrikus yang aurbah ini kalau dia ada di esofagus jadinya akalasia ya tapi kalau dia ada di usus besar jadinya apa jadinya yang hispran kemarin jadi si fungsinya plexus mesentrikus ini untuk relaksasi bukan untuk kontraksi dia untuk relaksasi jadi kalau tidak ada plexus dia akan kontraksi terus menerus akhirnya apa dia akan jadi sempit seperti ini ya kejala klinisnya apa dia disofagia progresif ya awalnya dia cair bisa masuk awalnya cair bisa masuk eh di bekasih makan padat tidak bisa masuk dia muntah lagi nanti lama-lama dia akan progresif lama-lama dia akan banyak yang tidak bisa masuk seperti itu ya pemesan penunjangnya apa pemesan penunjang yang paling gold standard adalah barium swalo ya dengan barium swalo ini kita bisa melihat kayak ada penyempitan seperti ini seperti itu kenapa kita bisa melihat ini karena barium swalo dia cairan dia cairannya bisa masuk seperti itu ya dan cairannya masuk itu membawa kontras jadi kita ada tanda khasnya yaitu red tail sign ya red tail atau seperti ekor pikus atau bird big sign ya bird big jadi antara red tail atau bird big itu akan muncul di UKMPD berikutnya ada yang ditanyakan tentang ini kalau tidak ada kita masuk ke divertikula ya jadi divertikula ini banyak sekali istilah terminologinya teman-teman ya jadi jangan sekeliru nanti di UKMPD untuk jawab soal ya jadi tiap soal yang kamu baca dia skenario masuk kemana ya kalau divertikula ini adanya kantung-kantung yang menonjol pada traktus gastroinsestinal ya dia bisa terus divertikula yaitu lapisan meneliputi seluruh lapisan usus jadi ususnya bikin kantong seperti itu ya bisa jadi dia fals divertikula ya dia yang terjadi dari mukosa dan sub-mukosa saja ya seperti itu kalau divertikulosis dia ini pseudo divertikula yang false ini yang banyak terdapat di kolon seperti itu ya umumnya terdapat pada kolon sigmoid dikakibatkan dari peningkatan tekanan intralumitan dan kelemangan vokal pada dinding kolon seperti itu ya berikutnya divertikulitis nah divertikulitis ini dia divertikula yang tadi terus dia mengalami peradangan ya dia mengalami infeksi di situ itu namanya divertikulitis karena dia ada mengalami infeksi dia tanda kasnya yaitu demam dan leucocytosis seperti itu ya jadi jangan kebalik lagi leucocytosisnya ada metal divertikulum seperti itu ya jadi itu ada true divertikula akibat ductus infolomecentrica atau ductus vitelinnya persisten jadi kelainan kongenital teman-teman ductus vitelinnya yang menghubungkan dari tali pusat ibunya teman-teman dari pusat placenta itu ke tali pusatnya ke saluran saluran bayinya itu dia nggak menutup jadi dia membuka secara persisten itulah marker divertikulum gejala klinisnya dia ada obstruksi di dekat ilium terminal ada volvulus ada intusus ada melena ada nyeri right lower quadrant seperti itu dia kasnya ini rule of two dua kali lebih sering pada laki-laki panjangnya dua inci sisi saductus vitelinnya lalu dua kaki dari valvulus 2% dari populasi terjadinya pada dua tahun pertama kehidupan dan memiliki dua epitel yaitu epitel gaster dan epitel pankreas jadi jangan ketuker lagi teman-teman ya divertikulum divertikulosis divertikula sama divertikulosis ya udah jelas untuk pembagian terminologinya ini nanti 3-4 ini dibolak-balik aja itu diukami PD-nya bisa selamat menikmati